Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang gitu ya bagaimana cara mengisi game gitu pada PS4 Hand ya atau mungkin kalau di Indonesia lebih seringnya PS4 bajakan gitu ya walaupun sebenarnya Hand itu adalah homebrew enabler gitu dan disini kita akan menginstall game dari harddisk gitu walaupun kalian juga bisa menggunakan flashdisk mungkin kalau flashdisk kalian memang gede gitu untuk ukurannya misalnya 64GB atau 200GB gitu atau mungkin memang kalian menginstall game-nya tuh yang kecil gitu kayak misalnya game VN ini yang saya download ini cuma 1GB gitu satunya enggak 1GB sih cuma 800MB lah gitu jadi kalian cukup tinggal ke setting aja dan tinggal kalian cukup cari aja menu yang namanya Gold Hand kalau kalian memang pakai Gold Hand ya kalau mungkin enggak ada gitu kalian bisa ke yang paling bawah disini kalian bisa menemukan debug setting dan kalau enggak ada tulisan debug setting berarti kalian untuk hand-nya itu belum aktif gitu disininya itu framework-nya tuh masih framework biasa aja cuma angka doang gitu enggak ada tulisan hand atau apapun dan disini kalian bisa ke debug setting kalian ke game dan kalian cukup klik aja yang package installer gitu dan nanti hasilnya sama aja kayak yang di paling atas tadi gitu emang nggak bisa langsung ke paling bawah ya langsung ke paling atas disini sama aja ininya disini kalian cukup tinggal klik yang package installer gitu kalian cukup tinggal install aja gitu disini untuk menginstallnya kalau kalian error gitu kayak misalnya nginstall patch gitu misalnya untuk Bloodborne tadi disini saya error pas tadi siang pas saya cobain itu karena untuk versinya tuh enggak sama gitu jadi kalian pasin aja untuk versinya sama di satu sumber gitu di satu website untuk downloadnya mungkin kalau kalian tahu websitenya juga mungkin nanti juga saya akan bikin videonya gitu ya dan disini kita akan coba aja menginstall salah satu aja yang ini aja deh karena belum saya mainnya juga disini karena udah saya install jadi akan ada tulisan error seperti ini kalau kalian pertama kali nginstall itu begitu kalian klik untuk confirm gitu ya baik itu X atau mungkin Bulet itu nanti akan langsung menginstall gitu dan untuk menginstallnya pun untuk PS4 cepat gitu dibanding PS3 jauh banget kalau kalian mungkin pengen buka bisnis gitu ya buka bisnis isi game PS4 gitu satu gamenya misalnya 15 ribu atau 20 ribu dengan waktu yang cepat gitu dengan download internetnya mungkin kalau kalian pakai internet yang 100 MB wah itu mungkin bisa ini sih bisa lumayan sih menguntungkan gitu untuk bisnisnya gitu cuman saya disini tidak diduitin gitu atau mungkin tidak diuangin saya disini cuman gratis doang sharing gitu ya ke kalian semua gitu walaupun ya memang di Youtube ada iklannya juga sih ya tapi kalau misalnya gak ada iklannya pun misalnya disini tiba-tiba kena block gitu untuk adsnya gak apa-apa gak jadi masalah yang penting saya nge-share aja ke kalian semua gitu ya bagaimana cara installnya karena gampang banget gitu cukup tinggal ke setting ke gold hand gitu kan cukup tinggal package installer gitu nah sebenernya sih untuk saya alasan saya ngebajak sebenernya bukan ngebajak sih ya kayak ya sebenernya ini ngebajak sih saya cuman pengen coba game-game visual novel dari Jepang gitu itu doang sih dan mungkin untuk tambahannya adalah Bloodborne 60 fps ya dan ya saya cuman pengen nyoba doang sih mungkin nanti juga saya pengen beli juga sih saya banyak sih PS4 yang ori gamenya gitu dan ya ini saya cuman pengen nyoba game ini doang karena susah sih jujur beli ya untuk di region Jepang gitu kalau kalian misalnya beli voucher yen itu lebih mahal gitu yang 2.000 yen 2.000 yen itu kan harusnya sekitar 300 ribuan ya kalau kalian beli gitu di mana misalnya di toko online gitu eh nggak 300 ribu 110 yen gitu dikali 200 2 ribu itu sekitar 200 ribu gitu kalau kalian beli di toko online itu sekitar 350 ribu atau 400 ribu dan itu jujur menurut saya mahal banget gitu kecuali mungkin kalau kalian pakai jenius atau sebagainya saya nggak mau gitu kan dan kalau nge-import dari Jepang langsung gitu ya itu bisa juga cuman lama nunggunya dan saya lebih baik nyoba gini aja sih gitu untuk hand doang mungkin nanti juga saya akan balik lagi ke ori gitu dan ini cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya lebih banyak ngobrolnya atau mungkin lebih banyak bacotnya memang seperti ini gitu untuk video tutorial di channel saya gitu jadi kalau kalian misalnya udah terbiasa gitu sama video tutorial saya ya nggak aneh gitu kebanyakan tutorialnya karena kebanyakan ngomongnya karena untuk tutorialnya memang yang saya bikin ya biasanya itu cukup tinggal 3 kali klik gitu ya 4 kali klik itu udah beres gitu sisanya cuman ngobrol doang gitu dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text tracing bye-bye selamat menikmati ya